Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Dan ya baru muncul gitu di beranda kalian, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Dan buat teman-teman semua yang sudah stay tune di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak Selamat datang di Keluarga Camujib TV Oke, nah disini ada sebuah video guys yaitu Rusia vs Ukraina Apa pendirian orang Islam? So ini dari Dr. Mazza Channel, jom kita tengok videonya, let's go Iaitu apabila negara-negara yang berkuasa besar ini berperang Yang tengah diingat lagi dalam berita, kita tengok seperti Rusia berperang dengan Ukraina Jadi apakah pendirian kita sebagai seorang Muslim? Jadi dipersilakan sahibus samah untuk memberi penangan dan jawapan yang jelas insyaAllah Terima kasih Tonton sokong Ukraina ke Rusia? Oh, ini mufti negeri Perlisian, MasyaAllah Ramai orang tak pasang dia Bendera dia sama, cuma kita kuning di atas, biru di bawah dia Biru di atas, kuning di bawah Tapi Rusia akan serang kita lah Allah Jadi bendera Ukraina tu sama Kalau terkali ya, sebab tu siapa yang gantung bendera tu bila terkali Jadi Ukraina, nampakkan Rusia ada bom Apa pendirian kita, orang Islam kadang-kadang tak fikir, dia duduk fikir Bila bola sepak lawan, dia nak sokong mana Betul Kalau orang kafir sama kafir Berperang Adakah patut kita ada pendirian nak sokong mana-mana Sedangkan dua-duanya bukan Islam Boleh ada pendirian? Tak Okey, kita tengok Quran Sebelum kita nak bincang Ukraine ke, ataupun Rusia Kita tengok Quran ke apa? Pada zaman Nabi SAW, semasa Nabi di peringkat Mekah Pada zaman tu ada dua kuasa besar yang berdekatan Yang terkenal dengan orang Arab Apa dia? Rom dan Parsi Rom, agama dia apa? Kristian Parsi, agama dia Majusi, dia semua api Kristian ni Dia dekat sikit lah dengan orang Islam Sebab tu kita ada makanan ahli kitab Dan makanan ahli kitab Halal kepada kamu Sebab apa? Sebab asas dia banyak sama Cuma dia menolak Nabi Muhammad Dan dia ada isu tentang Tentang syirih Tapi Ahli kitab lebih dekat Bila Rom berperang dengan Parsi Asalnya Orang-orang Quraish ni Dia tak peduli sangat benda ni Tapi oleh kerana mereka du'ah hadapi Nabi ni Mereka kata kat Nabi Rom perang dengan Parsi Menang Parsi Kalah Rom Parsi tadi apa? Agama apa? Majusi Semua api Sama dengan Gen Berhala lah Kata geng Quraish Kepada orang Islam Ha Hampar tu lebih kurang Rom lah Hampar percaya kitab Kristian Ha ni kalah dah geng hampa Tak lama lagi hampa pula kalah Geng kami menang Geng dia apa? Majusi Allah kata apa? Alif Lam Mim Ghulibat Irrum Fi Adnal Arh Wahum Min Ba'di Ghalabihim Sayaglibun Fi Bid'i Sinin Lillahi Al-amru Min Qablu Wa Min Ba'du Wa Yawma Idhin Yafrahul Mu'minin Yafrahul Mu'minin Bin Nasrillah Yang suru Man Yasha Wallahu Wallahu Aziz Rahim Ghulibat Irrum Telah Ditewas Ruhm Fi Adnal Ard Pada bumi yang paling rendah Dulu dia rasa bumi paling adna Bumi yang paling dekat Adna tu dekat pun boleh rendah pun boleh Tapi Kata Amdul Karim Kata Amdul Majid Zindani Sebenarnya Rum berperang tu di kawasan Palestine Laut Mati tu memang bumi yang paling rendah Dulu orang tak tahu Sekarang orang tahulah bila teknologi ni Buka bumi yang paling rendah daripada paras laut Allah Rum dikalahkan pada bumi yang paling rendah Mereka selepas dikalahkan Akan menang kembali Oh Quran turun Oh Islam Sekitar 8-9 tahun Bagi Allah itu urusan sebelum dan selepas Walaupun akhirnya Orang Islam pun perang dengan Rum juga Dan tewaskan kerajaan Rum Tapi pemimpin Rum Sekarang-kurangnya dapat surat Nabi Dia bertanya banyak Ada yang hadiah kepada Nabi Sebab Ada yang simpan surat Nabi Sebab Dia tahu tentang hubungan Maksudnya apa Ketika para sahabat Radiyallahu anhum ajma'i Masih lagi Dalam keadaan rakyat yang dipindas Di Mekah Belum ada kerajaan Pun Telah membuat pendirian politik Bagi Perbalahan di peringkat antara Antara bangsa Bila kuasa-kuasa besar Bertarung Kita tentu tak masuk campur Apatah lagi orang Islam Zamanlah lemah Tapi kita Akan bersama Perasaan kita Dengan mana yang Kurang mudarat Kepada kita Jadi orang Islam Nak kena tengok Russia lawan dengan Amerika Yang mana korang mudarat Ataupun mereka ni Memang patut lawan Kalau tidak Mereka duduk bunuh kita Double standard Amerika Kena Ukraine Rambut perang Mata biru Dia berkata Tak patut Mati Tak patut terbunuh Ini bukan Iraq Maksudnya kalau Iraq tak apalah Ini bukan Syria Cuba tengok Sikap double standard mereka Semua bangsa-bangsa bersatu Keluar kenyataan Pantah Russia Buat sekatan pada dia Kenapa Kenapa Russia serang Ukraine Saya bukan sokong Rusia ataupun Ukraine Kerana dia kata Ukraine mengancam dia Jirannya mengancam dia Duduk tepi dia Amerika kata Tak patut Apa bukti Macam-macam Padahal Ukraine Buat perjanjian dengan NATO Nak buat perjanjian dengan NATO Dan ada apa lagi Dalam negara tu Nak dibandingkan Amerika yang serang Iraq dulu Iraq punya jauh Daripada negara dia Kerana menuduh Kolonya ada senjata Yang berpemusnah Apa bukti mereka Ketika itu Dunia tak buat pun Kepungan kepada Bank Amerika Dan dia musnahkan Dia pembunuh Saddam Hussein Mereka berhancorkan Kerajaan Iraq Sampai sekarang Demikian Amerika masuk Berapa-banyak negara Sebelum pada itu Bermaharajan Rela Amerika ni Orang tak tanya dia Patut dia dikepung Ekonomi dia Patut dia dikepung Bank dia Betul Dia pula Beritahu Tak patut Russia Masuk ke negara orang Bukan saya kata patut Tapi Hang tu apa Beza Hang lagi banyak Kau lagi penjenayah besar Kita jangan terpengaruh Sangat dengan Kempen Amerika ni Dua-dua ni Kawan ni punya jenayah Memang ada Tapi yang ni Kalau tak dicabar Langsung Memang dia akan Naik kepala Kalau dia tak ada Ukraine ni Dia duk pikir Nak buah mana Maka sebab itu Bukan soal kita Sokong Russia Ataupun Amerika Tapi kita Kena melihat Pecaturan ni Sejauh mana Menguntung dan Merugikan dunia Islam Itu Memerlukan kajian Dan kita tak boleh Biar Satu kuasa besar Yang terlalu selesa Sehingga Membuli orang lain Betul Dan kadang-kadang Bila ada cabaran tu Bukan kita suka Sekurang-kurangnya Dia kena tahu juga Apa perasaan Apabila masuk negara orang Apa penilaian kau Terima kasih Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Mohamad Oke guys Sudah selesai videonya Dan ya mungkin itu Sejak video kali ini Semoga menambah Wawasan bagi kita semua Menambah pengetahuan Bagi kita So itulah tadi Rusia versus Ukraina Daripada Dr. Mazza Dan pendirian Sebagai orang Islam Itu macam mana Sudah dijelaskan langsung Oleh Dr. Mazza tadi Semoga teman-teman Boleh menyimak Kalau belum Menyimak dengan baik Silahkan ulang Terima kasih Kita tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya